Video inilah yang digunakan oleh seorang wanita paruh baya NZ untuk memperdaya sejumlah calon anggota legislatif DPRD DKI Jakarta yang tengah membutuhkan dana kampanye. Salah satu korban yang tergabung pada sebuah partai mengaku dijanjikan pinjaman uang sebesar 5 miliar rupiah dalam satu koper oleh terduga pelaku utama GR di Solo, Jawa Tengah. Syaratnya korban harus membayar biaya administrasi sebesar 5 juta rupiah per satu koper. Korban pun berniat meminjam 6 koper yakni 30 miliar rupiah dan harus menyetor uang 30 juta rupiah. Namun saat setoran baru 23 juta rupiah pelaku tiba-tiba menghilang. NZ yang menjadi perantara pelaku utama itu akhirnya diringkus unit reskrim Polsektambora. Kepada polisi, tersangka ini mengaku sudah menerima setoran uang ratusan juta rupiah dari sejumlah caleg DPRD. Pelaku ini bertindak sebagai perantara atau broker yang mencari caleg-caleg yang membutuhkan dana untuk kampanye. Ini merupakan hanya perantara yang menerima uang dan uang 23 juta yang dikirim oleh korban dinikmati sendiri oleh pelaku. Polisi kini tengah memburu pelaku utama GR di Solo, Jawa Tengah yang diduga melancarkan aksi serupa di wilayahnya. Dari Jakarta, Reza Heri Pamungkas untuk CSI RTV.